Pemerintah Desa Sekabupaten Pangkep melakukan pemutakhiran profil desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPND, Abdul Haris Khas mengatakan, pemutakhiran profil desa saat ini berbeda dengan profil desa sebelumnya, di mana saat ini profil desa sudah berbasis aplikasi. Secara teknis, Kepala Seksi Pemerintahan dan Operator Desa berkolaborasi melakukan pemutakhiran. Dalam kegiatan, peserta tidak hanya menerima materi, tapi juga melakukan pemutakhiran. Data bersumber dari hasil pendataan Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah desa. Pemutakhiran profil desa digelar selama tiga hari di salah satu hotel di Makassar. Nah, profil desa ini, ini tidak lagi sama dengan model profil yang dulu. Yang dulunya, setiap desa terpampang beberapa jangkileks, yang semua data. Jadi, ini kita sudah berbicara aplikasi. Jadi, aplikasi inilah nanti yang di oleh teman-teman operator dan kesehatan perintahan di desa untuk melaksanakan pemutakhiran juran data-data. Nah, ini juga bersumber dari data SDGs kita yang kemarin juga dilaksanakan oleh teman-teman di desa. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Pangkep, Sahban Samana, Rabu 24 November 2021. Dikatakan sahban, dengan pemutakhiran profil desa ini, diharapkan data yang ada menjadi rujukan dalam melahirkan program. Kita berharap dengan para operator maupun para kasih-kasih data yang ada untuk semua anda, apa-apa yang harus dia lakukan. Dia juga harus disalamat, ya mana data yang bergerak terus, yang mana yang sederhan, merubah, yang mana yang setiap bulan, Mereka diberikan pemahaman kembali untuk mengetahui data-data yang diperkenalkan di dalam rangkaan mereka nanti membuat kebijakan, kebijakan desa. Terus juga nanti untuk kebijakan kita di Kabupaten. Seperti itu, jadi data yang ada di desa ini, betul-betul akan menjadi rujukan bukan hanya di desa, di Kecamatan, dan nanti di Kabupaten. Terima kasih telah menonton!